Assalamualaikum, hai semuanya Assalamualaikum, hai semuanya Selamat datang di first episode podcast Meraki Yeay Eh bener-bener ini Meraki-Meraki apaan nih? Bener banget, apaan sih itu Meraki? Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian juga bertanya-tanya ya Meraki itu apaan dan kenapa podcast kita bisa dinamain podcast Meraki? Nah jadi aku bakal jelasin ya Kata Meraki ini nih teman-teman berasal dari bahasa Yunani Yang artinya sesuatu dengan cinta, sepenuh jiwa, dan kreativitas Sesuai artinya nih Emang podcast ini kita bikin sama-sama Dengan sepenuh cinta, sepenuh jiwa, dan kreativitas Dimana kita berharap semoga teman-teman suka dan bisa mengapresiasi kita ke depannya Amin Amin Kita bakal nanya kabar teman-teman sekalian dulu nih Gimana kabarnya hari ini Apakah alhamdulillahnya sehat-sehat aja Atau kurang fit? Kalau emang kurang fit mungkin boleh istirahat aja dulu di rumah Jangan Ngelakuin hal-hal yang bikin malah tambah sakit Jangan kemana-mana dulu gitu kan Karena kita kan masih covid juga ya Jadi kalau seandainya teman-teman sakit nanti malah lebih mudah terpapar covid Buat teman-teman yang alhamdulillahnya sehat-sehat aja Kita gak bosan-bosan buat selalu ngingetin tetap patuhi protokol kesehatan Dengan cara memakai masker kemana-mana Jaga jarak dan jangan lupa buat vaksin Nah bener banget Kita kalah sama kita yang vaksin Masa kalian kalah sama kita-kita yang udah vaksin Kita aja udah vaksin loh Dan alhamdulillahnya nih Kita sehat-sehat aja Alhamdulillah banget Jadi sebenarnya gak ada alasan buat teman-teman untuk gak vaksin gitu kan Takut apa lagi nih gitu Mumpung masih gratis nih teman-teman Siapa tau besok malah bayar Malah Makin malah Malah lagi Makin ribet Nah Mending kalau bisa sekarang Kenapa besok Kenapa nanti gitu Mungkin selanjutnya Untuk kedepannya nih teman-teman Kita bakal ngadain live podcast Atau online podcast Semacam radio Radio Itu lah bisa disebut Nanti disana teman-teman pada saat kita live podcast itu bisa request lagu Atau kirim pesan-kesan buat seseorang lewat kita Atau ada juga yang mau confess ke doinya Bisa banget melalui kita Gitu bisa banget nih Bukan cuma doi Ke kita juga boleh Ini emang otaknya cinta-cinta Bener banget sih Jadi seperti yang udah kita bilang tadi Teman-teman bisa request lagu Lewat ke kita Atau bisa nyampein pesan-kesan salam Atau ada yang ulang tahun bisa lewat kita ucap Bener banget Terutama mungkin Anak-anak Sepanjaman now Seperti yang Marcia bilang tadi Mungkin mau confess ke doinya Biar ala-ala web page itu Ada romance-nya gitu Nah bisa lewat kita nih teman-teman Bisa banget Kayak kita jadi makcoblang Kita jadi apa ya Jembatannya gitu lah ya Bener banget Penghubungnya gitu Jembatan cinta Iya bener Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya Kapan dan bagaimana Cara kalian bisa Ngirim pesan Requestan lagunya Dan kirim pesan-kesannya ke kita Itu gimana Mungkin bisa dipantengin Informasi lebih lanjutnya Di instagramnya Nah Gak kalah bikin senang nih Sama kabar kali ini Mulai dari sekarang Kita punya panggilan Kesayangan Atau pet name nih Buat teman-teman yang Suka dengerin dan nontonin Podcast Meraki Podcast Meraki Yaitu Sobki Sobat Meraki Nah Bener banget Sobat Meraki Kita bikin pet name ini Biar lebih hangat Biar lebih Apa ya Akrab Biar kedengarannya Lebih akrab Biar kalau teman-teman dengernya Sobki Pasti bakalan ingat Sama podcast Meraki Betul banget Biar di pikiran kalian tuh Cuma ada kita gitu loh Kita udah Cantik-cantik Ayo pikirannya ke kita aja Insya Allah Jangan ke mantannya Atau ke Ke siapalah gitu Pokoknya kita aja Ya Kita udah ngobrol Ngobrol udah lumayan Berapa menit sih Dari tadi ya Kira-kira ada Tapi belum Kenal Perkenalan gitu kan Jadi mungkin Sobki juga Bingung Ini tuh siapa Ini tuh siapa Mungkin nanti Ada yang mau minta Nomor WA-nya Oh my god Gak pasal gitu Jadi aku Firli Dika Rao Aku Yuliana Marsya Ramadani Aku Marsya Pintasahira Nah Bingung kan Ini Marsya Ini Marsya lagi gitu kan Jadi Ini Marsya 01 Marsya 02 Marsya 02 Emang sedikit Bingung sih Kalau ngobrol Sama mereka berdua ini Jadi mungkin Untuk kedepannya Aku bakal manggil Marsya 01 ini Aca Dan Marsya 02 ini Marsya aja Marsya aja gitu Marsya aja Mungkin kedepannya Aku bakal Salah nyebut ya Sobki Mungkin aku bakal Manggil Aca Marsya Atau Marsya ini Aca Karena emang Sehari-harinya tuh Mereka tuh emang Marsya-Marsya gitu Emang bikin bingung Orangnya Nggak aku aja Para guru-guru tuh Juga Para bingung Sama Mereka gitu Bukan guru aja Kita berdua bingung Nanti Yang dipanggil Marsya itu Yang Nengok Marsya ini Emang Emang Permasalahan biasa Bagi orang-orang Yang namanya Sama ya Bener Tapi ya Nggak masalah-masalah Banget lah Gitu Oke Mungkin langsung aja ya Hari ini Kita bakal bicara Bakal bahas Hal yang Nggak jauh Atau nggak melenceng Dari video kita Kali ini Yaitu Sekolah Sejuta Pesona Jujur nih Sobki Aku sebenernya Juga bertanya Emangnya ada ya Sekolah Sejuta Pesona Ada dong Serius nih Pada belum tahu Sama sekolah Dengan sejuta pesona Sekolah Sejuta pesona Ya SMA Negeri 11 Padang lah Ets Jangan bilang nih ya Sobki Kalian Nggak tahu nih Dimana letaknya SMA Negeri 11 Padang But it's okay Sobki Kalian nggak usah khawatir Kami bertiga Akan ngasih Sedikit gambaran Tentang dimana Letak SMA Negeri 11 Padang ini Kasih gambaran dulu ya Ya Oke Nah jadi SMA Negeri 11 Padang ini Terletak di Jalan Padang Pahinginan Kilometer 20 Kecamatan Bunguslu Kabung Yaitu kecamatan Paling terakhir Dari kota Padang Dan juga Berbatasan langsung loh Dengan keupatan Pasisi Selatan Dan bukan berarti Karena letaknya Paling Ujung Atau Padang Pinggir kota Para Sobki bisa berpikiran nih Kalau Kecamatan ini adalah Kecamatan yang terpencil Atau masyarakatnya Kurang update Atau bahasa Gaungnya kudem Maka Sobki salah besar sih Kalau sampai Punya pemikiran Yang seperti itu Karena Apa sih yang Gak ada di Kecamatan ini Mungkin memang Sedikit lebay ya Tapi Ini memang Kenyataannya loh Para Sobki Oke Jadi itu tadi ya Gambaran dari Letak Di mana Yang katanya Sejuta pesona nih Mungkin kita lebih Menggali lebih dalam Sejuta pesonanya nih Dari mananya gitu Apanya Sejuta pesona Emangnya Beneran Sejuta pesona Masih paham ya Oke Nah For you information SMA Negeri 11 Padang Ini adalah Satu-satunya SMA loh Yang ada di Kecamatan Bungus Tukabung Keren gak sih Keren Dan rata-rata Siswa-siswinya juga Berasal dari Kecamatan itu sendiri Tapi Ada kok Beberapa yang berasal Dari Luar kecamatan Misalnya Ada yang dari SMA Selatan Ada juga yang dari Padang Pusat Kota Iya bener banget Oke Jadi emang Mayoritas siswa-siswi Yang sekolah Di SMA Negeri 11 Padang Ini emang dari Kecamatan itu sendiri ya Iya Cuman Ada juga beberapa Yang dari luar daerah Gitu Serius Di sekolah ini Menurut aku sih Sejuta pesona banget ya Gimana Gimana sih aku bilangnya Bisa aku bilang kayak gitu Letaknya ini juga Cukup strategis Di depannya aja nih ya Ada hamparan laut Yang indah Yang dapat memanjakan Mata Sopki sekalian Bukan cuma itu Di belakang SMA ini Juga ada Barisan bukit Yang masih asri Oke Oke Misalnya Bisa juga nih Kalau pulang sekolah Teman-teman Sopki bisa banget Duduk di tepi pantai Sambil Nungguin Ojek Ojek Atau juga ada yang lagi Teleponan sama doinya nih Biar bisa diantar Buat pulang Siapa nih Diantar pulang Yang sering kayak gitu Oke Jadi Mengambil kesempatan banget ya Iya bener Karena sekolahnya Di depan Di depan sekolahnya ini Di depan SMA Negeri 11 Padang ini Ada pantai Jadi Bisa bersantai-santai Bisa bersantai pulang sekolahnya Atau mungkin Seperti yang Marcia bilang tadi Nungguin doinya jemput Iya bener banget Berarti Bener-bener asik banget ya Iya Aku denger juga SMA Negeri 11 Padang ini Menjadi penghasil alumni hebat nih Gimana? Bener banget Bukan berarti Sekolahnya yang letaknya jauh nih Dari pusat kota Sobkis kalian dapat berpikir Kalau sekolah ini Nggak mampu nih Bersaing sama sekolah Yang ada di pusat kota Contohnya aja nih Ada loh Alumni dari SMA Negeri 11 Padang ini Yang sekarang S3-nya di Cina Oh my god Oh my god Ceren ya Nggak sedikit juga Yang keterima SNMPTN di PTN Negeri Misalnya di UGM IPB UNAN Dan PTN-PTN lainnya Oke Berarti emang Keren ya Keren Sebenernya Sebenernya rada aneh nih Sobki Kita malah bahas Alumni-nya dulu Harusnya kan bahas Siswa-siswinya dulu nih Gitu kan Jadi sekarang nih Berhubung tadi udah bahas Tentang alumni-nya Sekarang kita mulai bahas Tentang siswa-siswinya Gimana nih Siswa-siswi yang lagi sekolah disini Bener banget Siswa-siswi disini Juga nggak kalah keren loh Sobki Mereka sangat kreatif banget sih Menurut aku Mereka aja nih ya Bikin es krim yang bahan dasarnya itu ikan tongkol Oh my god Keren banget Kebayang gak sih Ada es krim yang bahan dasarnya dari ikan Dan tentunya Juga sangat memanfaatkan hasil Laut yang ada di kecamatan ini Dan juga Nggak kalah kerennya juga Es krimnya ini juga ada varian rasa Dan rasa Oreo Original dan juga vanilla Oke keren ya Jadi mentang-mentang depan sekolahnya ini laut Mereka berinovasi Mengembangkan kreatifitasnya Dengan bikin es dari Es krim dari ikan tongkol Bikin es krim dari ikan tongkol Dan ada varian rasanya pula gitu Biar nggak bosan Berarti emang selain Alumni-nya Jadi nggak heran nggak sih Kenapa alumni-nya hebat Karena emang Sekolahnya juga hebat Dan juga Siswa-siswanya juga kreatif Nah bener banget Jadi ya Wajar aja gitu Kalau alumni dari sini itu Keluar dari sini itu Juga pada sukses Alhamdulillahnya ya Dan semoga Kita juga Kita juga Amin Amin Nah dijamin deh Kalau sopki sekolah di SMA ini Nggak bakalan ngebosanin Malah bakalan bikin sopki terkangen-kangen Terkangen-kangen Dengan suasana yang ada di sekolah ini Buat kakak-kakak alumni Dan juga para guru yang dulunya ngajar di SMA Di SMA di SMA Padang Pasti kangen banget nggak sih Sama suasana yang ada di sekolah ini Dan sedikit nostalgia nih Sama kakak-kakak alumni Dan guru yang tinggal di Padang Pusat Kota Pasti sepanjang perjalanan ke sini Bakalan ditemenin sama Pemandangan yang luar biasa Indah dan tentunya juga Menyegarkan mata kita Dan nggak lupa juga nih Kalau pulang sekolahnya Buat kakak-kakak yang tinggal di Padang Pusat Kota Pasti bakalan Ngeberhentiin truk-truk yang lewat Biar bisa sampai ke rumahnya masing-masing Karena kita tahu sendiri kan Kalau sore itu Emang jarang sekali Ada kampan Yang mau pergi ke Padang Pusat Kota Udah jarang ya Malah sekarang nggak ada ya Kalau sore Tapi Sayang sekali nggak sih Kita nggak bisa ngerasain ini semua Ya sopkis kalian tahu lah ya Kita masih Dalam masa pandemi Sekolah pun masih di rumah Mana-mana masih dibatasi Jadi itu ya Yang seperti mau aku bilang tadi Malah dibotong sama Aya Emang sayang banget ya Kita Apa ya Momen-momen saat SMA-nya nggak kerasa gitu Malah kita cuma di rumah doang nih Gitu kan Kenalnya hanya lewat Daring Sama temen-temennya Sebatas layar aja gitu Seperti yang Marsya bilang tadi juga Pelajarannya pun nggak Nggak masuk Nggak masuk Di otak Mungkin dari 100% Cuma 40% Saya kan sayang banget ya Cuma mau gimana lagi gitu Kita ambil baiknya aja nih Kan dari banyak buruknya Pasti ada baiknya Nah bener banget Dari banyak hal yang kita sesali Karena covid ini Pasti juga ada hal yang Sebetulnya bisa kita Cukuri nih Dari hal ini gitu Mungkin kita Bisa lebih dekat sama keluarga Mungkin kita Nggak harus terlalu Terfokus dengan hal-hal Yang disayangkan dari pandemi ini Kita ambil aja hal positifnya Kita nggak bayar sedih Kita harus tetap Kiyowo Sedih? No Tadi kan bahas Sekolahnya yang Sijuta Pesona nih SMA Negeri 11 Padang ini Yang katanya Sijuta Pesona Dan ternyata Emang bener loh Sijuta Pesona Mulai dari Siswa-siswinya Alumni-nya Dan juga Pemandangan alam Bener banget Dan juga tadi Letak daerahnya nih Di Bungos Salukabung Katanya juga istimewa Bener Mungkin kita Bisa lebih bahas Mengenai kecamatannya nih Bungos Salukabung Nah bener banget Bukan cuma sekolahnya nih Yang penuh pesona Tapi kecamatannya pun Juga nggak kalah keren loh Teman-teman Banyak banget Destinasi wisata Yang bakalan bisa Teman-teman kunjungi Nantinya tentu Setelah masa pandemi berakhir Teman-teman pasti pernah denger dong Sama Pulau Pasumpahan Pulau Pagang Pulau Siranda Air Terjun Lubuk Hitam Dan teman-teman tau nggak Itu semua adanya Di kecamatan Bungos Salukabung Dan buat teman-teman yang tinggal Di daerah Padang Pusat Kota Pasti kalau mau pergi ke sana Bakalan ngelewatin SMA Negeri 11 Padang Jadi bener-bener keren ya Ternyata ya Ternyata nih Pak pulau-pulau yang disebutin Sama Marsya tadi Seperti Pak Sumpahan Sama Pak Gang Itu adanya di kecamatan Bungos Salukabung Mungkin beberapa dari Sopki ada yang ngira Kalau pulau-pulau tersebut Adanya di Kabupaten Kabupaten Tersebut Selatan Padahal sebenarnya tuh Adanya tuh di Bungos Salukabung Bukan cuma pariwisatanya Aja nih yang keren gitu Juga ada di Bungos Salukabung ini Juga ada Pelabuhan ikan Yang memproduksi Es kristal Dan juga Mengekspor berbagai Macam ikan Dan Sopki sekalian Tau lah Di Padang ini Hanya ada satu Pertamina Dan letaknya itu Di Bungos Salukabung Oh my god Keren Berarti bukan cuma Pariwisat Yang keren Tapi Industrinya juga Gak kalah keren Bener Oke Jadi itu ya tadi Sopki Ternyata beneran ada loh Sekolah sejuta pesona Tentunya ada Dan letaknya aja juga Istimewa banget Juga pesonanya tuh Gak satu doang Gak satu dua doang Udah banyak juga Ternyata loh gitu Bener banget Oke kita Gak kerasa ya Udah bincang-bincang Mungkin udah belasan menit Nah Sampai kita ngomong tuh Udah blebet gitu Iya bener banget Udah salah gitu Mungkin segitu dulu aja ya Buat hari ini Mungkin bakal Lebih asik lagi Asik lagi ke depannya Mungkin Temen-temen Bisa nungguin Podcast Maraki Di Episode Episode selanjutnya Karena kan udah blebet Mungkin temen-temen Para Sopki sekalian Bisa nungguin Yang lainnya Dan juga Lebih asik lagi Dan juga kami menerima Kritik atau saran Dari Sopki sekalian Kita terluka Atas kritik dan saran Dari Sopki sekalian Kalian tulis di komen-komentar Belum komentar Nah kan Boleh ditulis di kolom komentar Dan seperti yang aku bilang di awal tadi Mungkin kalian mau Minta nomor telepon Oh my god Oh my god Si Aca ini Atau Pirli Atau Marsha ini Atau Marsha Kalau aku sih kayaknya gak mungkin ya Biasanya si Aca ini Gak boleh gitu Boleh ya Kalau ada Boleh banget nih Ditulis di kolom komentar Gak apa-apa gitu Yang menggunakan kata-kata yang sopan Dan yang pahami Untuk meng-aspresiasi Meng-apresiasi Itu kan Salah lagi Iya bener banget Kayaknya aku emang udah gak bisa Lain pagi nih Iya bener Biar aku benerin ya Mungkin buat meng-apresiasi podcast Meraki ini Buat meng-apresiasi kita Kedepannya biar lebih semangat lagi Bahas hal-hal yang gak kalah seru Teman-teman Boleh dong Tolong di-share video kita Dan suruh ke teman-teman kalian Siapa tau Tertarik juga Sama podcast Meraki Siapa tau Teman-teman Sobki pada suka nih Pada tertarik juga Sama podcast Meraki ini Itu bener-bener Akan sangat membantu Bikin kita bahagia Bener-bener Merasa di-apresiasi banget nih kita Mungkin segitu aja ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Yang udah dengerin Kita ngomong Sampai berlibet-libet Makasih banget nih Makasih sekali lagi Segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa